Dua pelajar SMK Cawang 71 Jakarta Timur selasa 31 Januari diamankan petugas kepolisian di Terminal Kampung Melayu. Petugas juga menyita beberapa senjata tajam, diantaranya gear sepeda motor dan beberapa jerigen air keras yang akan digunakan untuk tawuran. Dari hasil pemeriksaan, air keras itu rencananya akan disiram ke muka pelajar sekolah lain yang merupakan musuh mereka. Kedua pelajar yang diringkus, Ridwan 17 tahun dan Erlan 19 tahun mengaku bahwa kedua barang tersebut milik kakak kelasnya. Barang itu dititipkan kepadanya untuk persiapan tawuran yang akan dilakukan di kawasan Terminal Kampung Melayu. Menurut Ridwan, bila keduanya menolak membawa air keras yang disimpan dalam jerigen, dua remaja ini akan dipukuli oleh seniornya. Mengetahui kejadian tersebut, Rika Komarudin, Kepala Sekolah SMK Cawang 71, langsung datang ke Polsek Jatinegara. Komarudin mengatakan, kedua pelajar dan teman lainnya yang pada hari itu terlibat tawuran akan dikenakan sanksi berupa skorsi. Hal ini dilakukan guna memberi efek cerah bagi anak didiknya. Dalam artian tetap skorsi yang belajar, tapi kita harus komunikasi dengan kita secara pembinaan kerohaniannya itu. Dalam artian kita keluarkan dari kelas, tapi tetap ada di sekolah. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.